Pernahkah Anda bertanya bagaimana kapal selam menyusuri dasar laut tanpa GPS? Atau bagaimana pesawat terbang tetap stabil di udara? Rahasianya, gyroskop dan navigasi inersia. Gyroskop pertama kali dipopulerkan oleh Leon Fouchard pada 1852 untuk membuktikan rotasi bumi. Alat ini memanfaatkan rotor berputar cepat dalam gimbal, menjaga arah sudut stabil berkat momen inersia. Pada akhir abad ke-19, penemuan gyroskop mekanis membuka jalan bagi revolusi navigasi. Di kapal selam, gyrokompas menggantikan kompas magnetik yang tak andal di bawah air. Dengan gyroskop yang mengunci arah inersial, kapal selam dapat menafigasi ke dalaman laut tanpa terdeteksi, menjaga kursus hingga ribuan kilometer di bawah permukaan. Dalam penerbangan, gyroskop mekanis pertama kali digunakan pada autopilot Sperry tahun 1912. Empat gyro berat menjaga kestabilan pesawat, memungkinkan pilot mengurangi kelelahan dan terbang jarak jauh dengan presisi heading dan ketinggian. Pada misi Apollo, sistem INS, inertial navigation system, memadukan gyroskop dan akselrometer untuk menentukan posisi pesawat luar angkasa saat komunikasi terputus. Hari ini, FOG INS, vibrioptik gyroscope INS, tanpa bagian bergerak memberi ketepatan luar biasa di orbit. Jika Anda terpesona oleh penemuan gyroskop dan navigasi inersia, tekan like, tulis pertanyaan di kolom komen, dan jangan lupa subscribe untuk fakta sains singkat setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.